Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya keagamaan atau THR kepada karyawan maksimal H-7 hari raya. Ketentuan tersebut seperti tertulis dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hari Raya Ilvitri akan segera tiba. Kementerian Ketenagakerjaan kembali menegaskan perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawan. Berdasarkan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Ada pun penetapan hari raya Idul Fitri 2024 berdasarkan kalender Kemenak jatuh pada Rabu 10 Maret 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam konferensi pers kebijakan pembayaran THR menegaskan perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawan. Tunjangan tersebut diberikan maksimal H-7 hari raya. Kemenakar juga menegaskan bahwa pemberian THR kepada karyawan tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan, sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan untuk memberikan perhatian dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini. Saudara sekalian, tadi saya mengatakan bahwa dalam perhitungan besaran THR, upaya yang digunakan adalah upah satu bulan. Namun demikian terdapat pengaturan upah satu bulan bagi pekerja dengan perjanjian kerja dan lepas. Ada pun jenis-jenis status pekerja yang berhak menerima THR, yakni pekerja perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, tenaga honorer hingga pekerja outsourcing. Untuk memberikan layanan kepada pekerja atau pengusaha yang ingin melakukan konsultasi, Kementerian Ketenaga Kerjaan membentuk POSKO THR. POSKO THR 2024 melibatkan seluruh unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Terintegrasi. POSKO THR bertugas untuk memberikan layanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.